Mungkin Tarami kamu bisa mempromosikan buku kamu. Tidak ada Indonesia. Kita ada seluasantara yang besar. Seluasantara ya? Iya, iya, iya. Bisa dapat di mana ya Pak Ramli? Kau jadi pengen beli. Ini daripada Rame FC Pak. Kalau Bapak tengok di Facebook Rame FC itu. Cuma bahasanya bahasa Malaysia lah Pak. Saya pernah baca novel Malaysia soalnya Pak. Oh, sebab kami orang Malaysia macam saya. Saya tak ada masalah untuk menelaah dalam bahasa Indonesia. Malah saya sendiri membeli kamus bahasa Indonesia. Sebab untuk memperkayakan bahasa yang saya miliki. Begitu juga dengan kalau saya ke Brunei. Saya beli kamus bahasa Brunei dan saya cuba sebaik mungkin untuk mempelajari beberapa bahasa Brunei di sana. Jadi itulah dipanggil penguasaan. Jadi cerita ini tentang seorang anak muda yang ikut belayar juragan sampai terdampar ke Aceh. Dan di Aceh dia berguru dengan seorang guru silat. Dipanggil Wali Sufi. Dia terkenal di Tengah Pelayu semua. Dan dia diberi gelar laksana sunan. Sunan ini kalau kita tengok di Indonesia dia ada 9 sunan ya? Wali Songo. Jadi itu sebenarnya saya ambil iktibat daripada itu. Sunan itu bila saya kaji sunan. Apa maksud sunan itu? Sunan itu adalah orang yang mendokong Rasulullah dan para sahabat. Jadi apapun yang dibawa oleh Rasulullah, para sahabat menelusi warisan-warisan itu semua. Dan ini ceritanya cerita thriller Pak. Maksudnya pada zaman dahulu saya persembahkan cerita itu seperti zaman sekarang. Cuma latar suasananya adalah latar zaman dulu. Yang ini adalah mitos. Ini pun mitos ini merupakan manusia harimau. Orang Malaysia juga, tapi terdampar di sebuah pulau di Jambi. Kalau kita lihat sejarahnya di Jambi itu kan ada mitos. Mitos ya. Mitos itu manusia harimau bermula di Jambi. Tapi datang ke Malaysia mengamuk apa semua lah. Ini semua macam dongeng lah Pak. Ini macam fiksyen saya semata-mata. Bukan betul. Tapi saya suka sebenarnya apabila saya menulis, saya suka menjangkaukan seluruh nusantara. Dari Indonesia, dari Brunei, dari Singapura, sampai ke Malaysia. Cuma Thailand saya belum sentuh lagi. Thailand? Ya, belum sentuh lagi. Cuma saya lebih lebih dekat dengan Brunei dan Indonesia lah karya saya. Okay. Ini adalah insyaAllah benda ini tahun depan kita syuting untuk film. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Ini cerita macam mana? Dia horror story lah Pak. Ini horror story ya. Dia lebih kepada kalau anda membaca story ini, dia lebih kepada question mark lah. Maksudnya, kalau dulu, pada 30 tahun lepas, ini cerita ya, 30 tahun lepas, pada latar belakang 1850, tak silap saya, ada satu puaka jin hantu mengacau satu perkampungan. jadi pada 30 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, kampung, kampung jiran sebelah pula yang kena. Yang kena. Tapi, bila anda membaca buku ini, bila sampai anda ke peringkat akhir, oh rupanya ini adalah twist. Banyak twist. Dan cerita ini insyaAllah, sebab skrip pun dah siap, kita tinggal gerak, kita tinggal green light daripada Finas, iaitu Badan Perfiluman Malaysia. InsyaAllah, surat izin itu diberikan, kita akan mulai syuting tahun depan. InsyaAllah. Ini, saya perkata-kata ini, ini Carlos. Carlos ini lebih kepada psikologi thriller, Pak. Psikologi thriller maksudnya, ok, psikologi thriller kepada split personality, dia tak mengaku membunuh, tapi ada orang lain membunuh, tapi pada akhirnya dia yang membunuh, tapi dia tak pernah mengaku dia yang membunuh, tapi ada karakter dalam diri dia yang membunuh, apa semua. Walaupun macam manapun, karya-karya saya lebih kepada, banyak kepada psikologi thriller. Dan saya pelbagai, saya ada juga love story. Love story saya iaitu haura, tapi masih juga dalam konsep konsep thriller, tapi agak nipis. Semua genre saya saya cuba untuk untuk apa, untuk saya persembahkan dalam bentuk novel. Jadi, inilah diantara, ini antara buku-buku yang kita terbitkan, Ram Temperator dan dikendalikan oleh Ram FC, Ramli Om Mursid, Fan Club. Ini, kemudian, mitos, saya baru ada empat, empat, apa ini, empat novel yang saya terbitkan sendiri. Dan kalau anda lihat di belakang itu, oke, itu novel-nobel yang diterbitkan menerusi grup buku Karangkrab. jadi sekarang Pak Ramli punya tim sendiri gitu ya untuk menerbitkan buku, am I right? iya, iya, tim kita jadi sebelumnya masih diterbitkan sama Mayor Publishing gitu ya, ada publishing yang menerbitkan bener ya? Iya, betul, betul. I see. Dan sekarang saya terbit sendirilah, cuma saya tertarik dengan deal yang punya PG Amazon, how boleh tembus PG Amazon itu? That's interesting. saya ingin belajar pula, bagaimana kita nak tembus sampai Amazon itu. Kalau misalnya Pak Ramli punya naskah ready berbahasa Inggris, saya sangat welcome untuk membantu sedeknya memperlihatkan bagaimana caranya, karena memang baru 2 weeks ago saya mempelajari sistemnya, bagaimana mereka bekerja semacam. dan gara-gara anak saya kan nulisnya dalam bahasa Inggris, jadi maunya kita pasarkan di seluruh dunia jadinya, jadi bisa dipasarkan di seluruh dunia. betul. Betul, betul. Saya jelas, cemburu. Saya cemburu sama anak saya bisa nulis bahasa Inggris. Tapi Pak Ryo beruntung lah punya anak yang ikut jejak langkah. Tapi kalau macam anak saya, dia lebih kepada perveluman. I see. dia lebih kepada movie apa semua. Tak apalah. Yang penting masih dalam cakupan kreatif kita kan? Betul sekali sepakat. Sepakat. Jadi, terima kasih Pak Ryo dan juga Tuan Ramli kerana sudah sedi bersama dengan kita. Jadi kita akan ke QNAA session. So, all participants, please save your question. You can ask in comment section. So, I will find lucky one. Okay, we have first question from Zahra Nur Fitriana. Zahra, you can open your mic and ask to the speaker. Zahra? Zahra? Hello? Can you hear me? Yes, but very Zahra. I'm sorry, I have trouble with my camera. So, I just can open my mic on. Is that okay? Okay, okay. Okay, so, actually, I want to ask some question for Mr. Ario. Actually, I have a cousin. He is 10 years old and his mom is a little bit busier because he is a have a word. So, actually, she asked me to why don't you teach him some reading books or like that. And when I told him to reading book, and he always told me why we should reading book while this days, we can find anything on smartphone. So, what's the tip for so I can I can Can I ask you one question? Yeah, yeah, okay, okay. Do you know how long he spend his time to use the smartphone in a day? Normally, just in general. How long? Like, what? One hour? Two hours? Three hours? Yeah, yeah, yeah. He often spend his day playing games. Actually, I also meet him, rarely meet him, and because of Corona, so I met him and my aunt asked me, and he always play games because his mom is very busy person. I see. Yeah. Yeah, I think I get your question. Yeah, he always say to me, why we should reading while smartphone always help me. It's very easy to when I use smartphone like Yeah. Yeah, thank you so much. Can I ask, can I answer directly? Yes, I want I want ask for advice for you, sir. Sure, sure, sure. So first of all, I think there is a fundamental problems. It sounds like a very big issue, but I think there is a big problem that you need to solve first, which is actually the gadget addiction. So as you need to know that the recommendation from American pediatrics as well as from NHS UK, they only allow, they recommend the kids to interact with their gadget with the maximum of two hours, even up until 18 years old. Jadi memang sampai 18 tahun memang dibatasi, sangat direkomendasikan oleh American pediatrics untuk anak-anak dibatasi penggunaan gadget sampai dua jam, maksimal ya. So it's maximum, the maximum is two hours. Jadi memang ini masalah yang harus dihadapin dulu yang pertama, karena kalau misalnya the addiction has not been so first, kalau belum diselesaikan pertama, maka akan susah untuk masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu reading, atau mengenalkan dia terkait dengan bacaan. Jadi I think first of all, aku tahu ibunya sibuk ya, I know it's very hard to raise the kids because I'm a father as well, I know it's very hard to raise the kids when the moms is working, it's even harder, but it doesn't mean that we apa namanya, kita mengorbankan masa depan anak-anak cuma karena kita sibuk gitu ya, jadi mulutku masalah addiction ini perlu diselesaikan dulu. Kemudian yang kedua, maybe he didn't need to read in the books, but he can use smartphone to read. Banyak platform sekarang yang bisa dipakai untuk membaca lewat smartphone, misalnya Kindle punya Android, kemudian Google Book, Google Playbook juga bisa dibaca lewat Android, jadi pilihkan buku-buku dari HP, buku-buku yang dia, tanya dia kira-kira dia suka buku apa gitu ya, maksudnya menariknya apa, kalau dia suka komik, awal kenalkan dulu komik, nanti awal-awal diganti dengan novel dan sebagainya, jadi memang he can read through smartphone if he wants doesn't need to read from book, nah kalau misalnya dijawab kalau segala sesuatu bisa didapatkan dari smartphone, ya this is tough question karena memang anak-anak kadang-kadang mereka perspektifnya tidak bisa jauh ke depan gitu ya, karena yang paling keras dihadapi oleh anak-anak saat ini adalah kita tahu bahwa the young kids in this generation they are much much smarter than us as a parents, mereka sangat pintar karena dengan satu detik, dua detik mereka bisa menemukan informasi yang ada di internet lewat Google, gitu ya, jadi mereka sangat pintar mendapatkan arus informasi, sayangnya, however, those informations are only a chunks, jadi a lot of chunks, but there is no framework to be put in one, you know, one frame, like, so we have a lot of information, but we couldn't take a conclusion, so I think kids are smart, know many things because they can access internet easily, but it doesn't necessarily mean that they understand something, jadi tahu dan memahami itu dua hal yang berbeda, tahu, memahami, belum lagi kita berbicara masalah mengamalkan, gitu ya, so that's like very different, gitu ya, understand is another thing than, sorry, knowing is different with understanding, so ini sesuatu yang gak bisa kita dapatkan hanya dengan smartphone, ketika kalian membaca, belajar dengan guru, gak cuma membaca sebenarnya, belajar dengan guru, then we can understand, gitu ya, jadi sebenarnya yang pertama masalahnya adalah diselesaikan dulu masalah addiction-nya, that's it, my answer, thank you, thank you, Mr. Aryo, that was very helpful for me, yeah, thank you very much, thank you for the good question, great answer, so we want to ask the second question, the second question come from Pak Aryo, Pak Aryo, I'm gonna ask you, Mr. Ramley, I mean, kalau jual buku in English in Malaysia, is it massively sold or normally people buy in Malaya, in, I don't know. Oh, dia, macam mana cakap, kalau dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggris, marketnya agak seimbang, tapi tidak serancak di luar negara, kebanyakan pembaca di Malaysia, lebih memilih bahasa Malaysia, kalau macam buku-buku dari Indonesia dari manapun, kita akan terjemahkan ke bahasa Malaysia, kecuali buku-buku berbahasa Inggris, tetap dalam bahasa Inggris, cuma kelompoknya agak kurang lah, Pak, sebab itu buku saya yang personal justice, agak malap di Malaysia ini, sebab itu saya fokus kepada bahasa Malaysia lah, gitu lah, thank you, thank you, so thank you Pak Aryo for the question and thank you also Pak Ramli for the answer, so we have another question from Nur Azmina, Nur Azmina please turn on your camera and turn on your mic to ask Azmina, are you there? Yes, Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh, I'm sorry I cannot on my camera because the situation is not good to open it, I want to ask to Mr. Ramli, how to get a good team and work together with them, example we have read a book or novel then we want to publish it, but we don't have a team, to get a team we have to hire them, right, in the first time, what we should do to get a good team and then work together with them in the first time, ok, shukran, assalamualaikum assalamualaikum ya, untuk mempunyai team yang baik, saya pun sebenarnya bernasib baik sebab mempunyai team yang baik, sebab kebanyakan apa yang team saya ini adalah team pada mulanya adalah pembaca-pembaca saya sendiri dan mereka mempunyai inisiatif sendiri untuk menumbuhkan fan club yang mana akhirnya lebih beroperasi kepada penerbitan sendiri tapi untuk bertanyakan soalan itu saya jujur saya tak ada jawapan yang kukuh untuk diberikan bagaimana untuk memilih team yang baik sebab ada dua kategori pertama team yang memang build kita punya kita punya buku tanpa memikirkan money dan ada pula yang harus dibayar untuk untuk menjadi team yang baik jadi sekarang kan semua banyak menggunakan apa ini agent apa semua dan sebetulnya itu yang saya katakan hari sebetulnya saya bernasib baik sebab dikurniakan teman-teman yang baik yang sekaligus kita share dari rezeki untuk menerbitkan buku sendiri tapi kalau untuk memilih team yang baik saya memilih lebih memilih kepada mereka yang bekerja tanpa memikirkan keuntungan dulu nanti bila sudah keuntungan itu ada insya Allah kita share idea keuntungan tapi kalau pada awalnya team itu sudah berkira-kira saya dapat berapa saya dapat berapa apa ini budgetnya itu saya rasa benda itu tidak akan lama berjalan dan lebih saya rasa lebih kepada nawai itulah maksudnya kita punya kita punya niat kita bekerja untuk apa kalau kita bekerja untuk uang kita dapat uang tapi kalau kita dapat bekerja untuk sesuatu yang lebih luas kita dapat rezeki kita dapat teman kita dapat marketing yang baik itu cuma kita ni kebanyakan kita ni lebih memilih kepada keuntungan semata-mata dan tidak terlalu memikirkan risiko sedangkan risiko jualan keuntungan jualan adalah benda yang selari embang jadi sebab itulah untuk mencari tim yang baik adalah daripada kalangan mereka yang sama-sama mau susah sama-sama menikmati senang insya Allah thank you Mr. Ramli ya wow Pak Ramli saya tertarik sekali dengan jawabannya mungkin itu perbedaan dari apa namanya perusahaan yang memang komersil dengan publishing ya jadi untuk usaha publishing lebih baik tim yang lebih ke goal oriented daripada money oriented saya justru tertarik juga nih dengar dari Pak Aryo karena setahu saya Pak Aryo memiliki Nea Publishing juga kan ya jadi Pak Aryo juga punya perspektif saya jadi jadi kenapa tadi saya tanya Pak Ramli karena somehow Pak Ramli rada-rada mirip dengan saya ya jadi di awal buku-buku diterbitkan oleh Mayor Publishing salah satunya dari program media baru kemudian akhirnya saya menerbitkan penerbit sendiri di tahun 2018 namanya Nea Publishing walaupun kalau dibilang self-publishing sih enggak ya karena sudah legal sudah jadi Mayor sudah menerima naskah juga sudah lebih profesional ibaratnya nah memang awal-awal didirikan lewat tim dulu gitu dan kalau Pak Ramli beruntung karena punya pembaca kalau saya beruntung karena punya banyak teman jadi dan waktu itu karena saya masih bekerja full-time di Inggris dan ya lumayan lah gajinya ya itu men-support saya buat mendirikan publication jadi waktu itu harus ngeluarin dana mau enggak mau gitu ya ketika kita mencoba membuat tim atau tim untuk publication mau enggak mau saya harus standing money waktu itu jadi 2018 saya memulai menerbitkan itu buku kelima kayaknya ya my fifth book bikinnya publishing dan itu semua serba trial and error saya yakin Pak Ramli juga dengan timnya juga trial and error dengan berbagai formulasi sampai kemudian mereka menemukan cara yang tepat untuk promosi penjualan dan benar kata Pak Ramli ketika kita udah punya tim kita bisa lebih membentuk produk yang lebih baik jadi memang teman-teman jangan meremehkan pertemuan dengan banyak orang jangan meremehkan terlibat dari banyak organisasi jangan meremehkan bertemu dengan seseorang yang mungkin kalian anggap it is very insignificant at that time padahal it can be very significant in certain years in the next years the next two years kayak saya bertemu dengan tim delivering jadi kami tuh punya tim delivery buku itu dari Surabaya yang nge-pack yang pokoknya semua lah yang urusan itu segala macem itu ada timnya sendiri secara gak sengaja adalah teman istri saya itu kami ketemu tahun 2011 dan waktu itu I've never think aku gak pernah ngebayangin bahwa dia akan jadi tim saya di masa depan dan baru kejadian tujuh tahun kemudian bertemu ternyata karena dia awalnya jualan baju biasa nge-packing terus dia nawarin gimana kalau gue nge-pack buku-bukumu gitu ya dan akhirnya sampai sekarang gitu ya jadi tim delivery nih ya publishing jadi memang jangan remehkan pertemuan-pertemuan sederhana dengan orang-orang karena kalau tadi Pak Ramli dari pembaca kalau saya salah satu beruntungnya adalah karena saya punya banyak teman gitu karena banyak relasi saya kebutuhan punya banyak teman hampir di seluruh Indonesia gitu ya itu mungkin sharing saya wah terima kasih Pak Aryo dan Pak Ramli untuk jawaban pertanyaan yang ini semoga teman-teman yang mau memulai untuk mungkin dari self-publishing dulu ketemu sama teman-teman lain yang bersedia menjadi tim dan punya apa namanya semangat juang yang tinggi buat bareng-bareng ok Fawzi please continue so we have another question this may be the last question so Bina Alfie Amalia are you there are you there here I want to know I want to know the secret I mean how to be consistent finishing writing books I also want to know from Pak Aryo perspective and then the second question is what we should do if our book got rejected by the publishers do we have to do revision or something thank you konsisten untuk konsisten berkarya adalah kita kena katakan diri kita sendiri ada ada kerja ada gaji ada ada kerja ada pendapatan jadi maksudnya kenapa saya konsisten saya harus menulis untuk menyara diri kalau saya tak menulis bermaksud tidak ada income so saya kena menulis seperti mana pekerjaan saya dulu di bidang penyiaran itu bulan-bulan kan ada 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 gajinya ada upahnya tapi ini kita kena kerja sendiri jadi apabila kita kena kerja sendiri kita kena mindset kita bahawa tak ada kerja tak ada gaji jadi sebab itulah bila mindset saya macam itu oke saya harus ada buku bila ada buku terjual ada ada pendapatannya jadi inilah pendapatan inilah yang akan akan saya gunakan untuk membiayai hidup sehari-hari jadi apabila psikologi itu ada dalam diri saya oke kerja saya sudah habis ini oke saya akan mula pula kerja yang satu jadi pada akhirnya ia menjadi satu konsisten oke buku satu dah habis saya rehat sebulan saya mulai lagi sebab apabila kita menulis tak semestinya kita menulis hari ini besok siap sekurang-kurangnya untuk novel dalam paling cepat pun dalam enam bulan so bila kita buat novel dalam paling cepat dalam enam bulan so buku yang sudah siap itu boleh insya Allah menampung untuk untuk biaya kita sehari-hari sampai ke enam bulan jadi begitulah silih berganti silih berganti silih berganti jadi anggap saja ini sebagai satu pendapatan supaya kita terus bekerja sebab bagi seorang penulis musuh yang paling utama adalah bukan ketidakadahan ilham tapi kemalasan ilham ada tapi malas bila kita malas kita tak bergerak lah jadi itulah psikologi yang saya terapkan bahawa saya harus kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harian terima kasih terima kasih yang dia membahas di mana kamu itu kamu tidak boleh mengambil satu passion tertentu atau profesor tertentu yang tidak membayar kamu jadi apa namanya financially kita butuh makanya ketika kalian mencari sebuah pekerjaan pastikan pekerjaan itu membayar kamu apapun itu termasuk dengan menulis tadi sudah disinggung oleh Pak Ramli jadi kalau menulis itu jangan dijadikan sebagai hobi in the end writing writing is not only hobby it will be a profession for you a job for you jadi ini yang mungkin sesuatu yang akan menjadi tantangan saya sebagai orang tua kedeliang kedepan karena kedepannya it's not only a hobby it should be a job kalau a job kan kita approach-nya pendekatannya adalah pendekatan sebagai seorang pekerja kayak saya misalnya jadi dosen saya bekerja sebagai dosen ngajar gitu ya pendekatannya adalah pendekatan pekerjaan gitu kalau it's only a hobby then you just can sing every day like your hobby singing you sing every day then it's done it's nothing tapi kalau approach-nya adalah job maka kita berusaha untuk menuntaskan pekerjaan targetan tulisan yang kita punya gitu ya sama ada salah satu tips tadi tadi udah disinggung berkali-kali sama Pak Ramli and I'm I do really agree gitu ya highly agree terkait dengan doa gitu ya sebenarnya kan kadang-kadang di dunia ini semua yang kita dapatkan itu kan dari Allah kan blessing kan sebagai rahmat kayak Pak Ramli saya bisa menulis saya percaya itu bukan semata-mata karena kita kan tapi karena rahmat dari Allah kalau gak ada rahmat dari Allah kita gak akan pernah mungkin bisa menulis that's like very simple kemudian yang kedua saya masih ingat adalah yang paling penting yang sering orang bertanya kepada saya dan Deliang terutama misalnya kalau lagi suntuk gimana dong menulis gitu sampai gak bisa nyelesaian kalau saya olahraga saya selalu jawab olahraga saya selalu melakukan eksersis regularly kayak hampir 3-5 hari seminggu gitu ya jadi olahraga tuh sangat membantu merefresh pikiran saya intinya jangan stress ya tapi tadi saya bilang approach as a job is a very fundamental approach to do in order to finish your book kalau kalian cuma hobi gitu ya cuma mau seneng-seneng in the end gak bakalan bisa karena menulis itu hard it's hard menulis itu susah apalagi berbulan-bulan kayak tadi Pak Ramli bisa 6 bulan setahun gak akan ada yang 2 tahun gitu ya dan itu gak mudah dan approachnya gak bisa dengan hobi harus pakai kacamata as a job gitu ya no matter what is your job right now terima kasih ya Pak Ryo saya setuju macam manapun kita kita menulis apa semua olahraga itu penting sebab saya setiap hari saya kurang-kurang saya saya peruntukkan setengah jam hingga ke satu jam untuk olahraga setiap hari untuk main sebab kita memerlukan kesehatan yang baik bila mental kita baik kita dengan olahraga apa semua kita akan lebih fresh minda kita akan lebih fresh so walaupun kita penulis walaupun kita apa semua olahraga jangan sekali-kali ditinggalkan makasih Pak Ryo thank you thank you Mr. Ramli and Mr. Aryo another question yes do I still can ask another question yes I think there is one question that Pak Ramli needs to answer I think what do we have to do what do we have to do if our book got rejected by the publisher hello Alfie can you ask can you ask again the question oh yeah sorry what do we have to do if our if our book hello can you hear me yes yes it's clear I can hear you clearly don't worry what do we have to do if our book got rejected by the publisher reject reject ditolak yes okay bagi saya ditolak itu biasa sebab sebelum saya sebelum saya buku saya pertama diterbitkan yaitu pada tahun berapa ya tahun dekat akhir dekat 90-an saya di reject oleh banyak pihak saya jadi apa nih macam gelandangan bawa karya kesana kemari apa semua reject itu biasa cuma yang luar biasa adalah semangat kita untuk supaya kita punya karya itu dipublish cuma kalau editor para editor kata ada yang perlu diperbaiki ya ambil iktibar di mana yang perlu diperbaiki bagi saya lah kita follow nasihat orang yang tahu sebab kalau kita sebagai penulis apa yang kita persembahkan semua cantik jadi perlu ada orang ketiga untuk meneliti kita punya karya kita punya tulisan sebab orang yang ketiga nampak di mana kepincangannya jadi kepincangan itulah yang kita perbaiki tapi kalau untuk untuk memperkatakan ditolak itu direjek itu memang sebagai biasa jadi kita gantikan dengan semangat luar biasa cuma sekarang akhir-akhir ini lebih mudah sebab ramai teman-teman saya yang apabila direjek oleh beberapa publisher dia terbitkan sendiri bila terbitkan sendiri kita bebas sebab kita punya kita yang memiliki perusahaan itu tapi bagaimanapun saya nak memberi advice supaya kita jaga kita punya content quality sebab kita sebagai profession writer kita bukan menjual buku ini hanya satu kali jual tidak sebab selepas ada buku ini kita tentu hasilkan buku yang lain dan seterusnya kita akan menjual jadi kita kena jaga content kita kena jaga quality quality supaya orang suka membaca buku kita bila orang suka membaca buku kita bayangkan macam mana orang rasa rindu begitulah hello for Bina is that answer a question thank you for Mr. Ramli and Mr. Aryo thank you also for the questions I actually get a personal message in whatsapp she's asking she's asking time management as a writer because Pak Ramli and Pak Aryo also mentioned that being a writer is a professional job so yeah we would like to know about the time management mungkin untuk Pak Aryo dulu ya baik I do remember one book which is atomic habit bagaimana kita menerapkan hal-hal kecil hal-hal sederhana in daily basis lalu dia akan menjadi besar di waktu yang cukup lama gitu ya jadi menurut saya being consistent is a very important key in order to finish one book gitu ya specifically for a writer jadi saya pribadi selalu misalnya kalau jadwal menulis saya tiba gitu ya biasanya saya menulis taking three months to six months sampai editing bisa setahun misalnya nah itu maka saya punya target gitu misalnya in one day apakah saya bisa menulis seribu kata dua ribu kata mungkin maksimal misalnya lima ribu kata kalau lagi senang-senangnya gitu ya tapi target itu harus dikejar gitu ya ketika target itu sudah ada jadi memang we have to have a clear goal kan biasanya kalau kita menulis kan kita udah ada layoutingnya ya draftingnya drafting bab satunya sampai endingnya kayak bagaimana walaupun nanti ada pengembangan selama kita menulis that's another story but we already have a framework on how writing specific books gitu ya jadi dari framework itu ketika kita kecilkan kita buat cang-cangnya maka ada kita tahu jadi berapa effort yang bisa kita keluarkan untuk menulis setiap bab gitu ya dan effort itu yang kita fokuskan di setiap hari gitu ya pelan-pelan sama yang kedua adalah take it easy karena kadang-kadang we pressure ourself too much gitu ya sampai kemudian buntu kita malah-malah senulis jadinya ya dikerjain pelan-pelan sambil jaga tetap tidak stress gitu ya agar bisa kelar dengan baik kalau The Liang itu punya cerita yang sebenarnya sederhana dia cuma nulis 30 menit sampai 1 jam sehari gitu ya yaudah habis itu main sepuasnya tapi karena selama berbulan-bulan jadinya terbentuk menjadi beberapa novel akhirnya jadi memang it's about consistent being a consistent person is very important kalian harus benar-benar bekerja sama terakhir yang saya ingin bilang adalah sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan itu mempengaruhi hal-hal besar yang kita lakukan jadi ada orang misalnya pola pola kayak olahraga sederhana ya olahraga itu kan sederhana kan tapi kalau ada orang yang konsisten melakukan olahraga rutin sepanjang tahun berarti dia juga pasti bisa konsisten untuk menulis jadi hal kecil itu sebenarnya menunjukkan karakter seseorang jadi kalau kalian ketemu orang mau menilai dia kayak gimana lihat aja hal kecilnya you can understand clearly tentang dia dia terlambat suka terlambat dia ini bakalan suka terlambat dengan hal lain that's very simple mungkin itu mungkin ya gambaran sedikit gambaran mengenai cara mengolah waktu as a writer baik terima kasih Pak Aryo bagaimana dengan Tuan Ramli how you manage your time oke saya suka bekerja pada waktu pagi sebelum matahari bangkit saya kena kerja sebab saya berlomba dengan matahari dan apabila saya menulis saya memerlukan masa dalam 3-4 jam dan target saya adalah pagi itu satu bab saja one chapter only satu chapter mempunyai A4 mempunyai 5 muka surat cukup habis kita relax apa semua nanti lepas waktu zuhur ataupun waktu asar baru saya saya menulis lagi untuk one chapter lagi one chapter 5 muka surat habis sekarang saya jarang menulis pada waktu malam sebab malam bahayanya dangerousnya adalah terbawa-bawa waktu tidur bila terbawa-bawa waktu tidur kita sukar sulit sangat tidur bila sulit tidur kacau kacau pikiran kita kita tak boleh tidur so bila tidur kita sudah terganggu kita untuk kesihatan diri kita orang-orang berusia macam saya ini agak agak sukar jadi cara yang terbaik bagi saya adalah pagi lepas zuhur atau asar dan diantaranya perlu ada napping nap sekejap maksudnya tidur sebentar jadi saya lebih memfokuskan islamik punya cara lah dan bila tiba waktu makan makan bila tiba waktu santai santai bila tiba waktu movie movie ya pekerjaan tapi jangan terlalu stres sebab stres itu menjadi musuh yang paling besar dalam dalam mana-mana kehidupan pun ya thank you thank you Tuan Ramri for the answer I think many of you are facing stress and you have to manage your own time so it's a very good alternative that the speaker give it to us to manage our stress okay we have last question from Rizal Watoni Rizal Watoni you can open your mic and your camera if you want to ask question Rizal maybe we can read his question okay I think so his question is how to write a novel with a one-way story maybe Tuan Ramri can answer it and after that Pak Aryo also can answer the same question the question is how to write a novel with the one-way story Maksudnya cerita pendek cerpen maybe cerita pendek oh one-way cerita pendek I don't know yeah okay cerpen ini soalannya mudah tapi sulit sekali untuk dijawab bagaimana untuk sebab sebenarnya saya sendiri pun mengikuti beberapa kelas untuk untuk menulis novel sebab perlu ada intronya perlu ada isinya perlu ada endingnya jadi untuk untuk sekilas macam ini bagi saya kalau saya mula-mula dulu sebelum saya menulis the first novel tahun 1990 saya lebih suka membaca karya-karya orang jadi saya belajar daripada penulisan orang lain jadi apabila saya belajar daripada penulisan orang lain lama-kelamaan saya saya build my own character punya penulisan jadi begitulah sampai pada akhirnya saya saya ada dengan style saya sendiri tapi untuk belajar secara fokus ruangan ini kurang sesuai tapi cara yang paling baik dan paling berkesan bagi saya adalah kita selalu membaca karya-karya orang dengan niat kita belajar bagaimana penceritaan itu ditulis oleh penulis yang jauh lebih dulu daripada kita yang duluan lah kita yang kebelakangan ini kita kita belajar macam mana jadi untuk secara ringkasnya dan secara berkesannya itu saja yang saya beli nasihat sebab kalau untuk menguraikan dengan panjang lebar saya rasa medium ini agak-agak terlalu singkat mungkin Pak Aryo ada teknik yang lebih baik kalau ditanya bagaimana cara menulis novel sampai selesai setuju sama Pak Ramli ya itu ada kelas khusus bahkan mungkin berjam-jam beberapa bagian gitu ya kelasnya cuman kalau ditanya bagaimana supaya kita bisa start lalu kemudian bisa selesai saya pikir memang everything starts from reading gitu ya kalau kita memulai dengan membaca maka menulis itu jadi jauh lebih mudah kemudian yang kedua mungkin ya harus memikirkan tema-tema yang menarik bagi diri kita gitu ya karena setiap orang beda-beda ya ada yang suka dengan romance ada yang suka dengan thriller ada yang suka dengan komedi gitu ya maka dimulailah dengan sesuatu yang membuat kita tertarik karena kalau kita tidak memulai dengan sesuatu yang kita tertarik bakalan susah gitu ya kayak misalnya when you try to pick up a book gitu ya find a book that you do really attract with it sangat tertarik dengan buku itu misalnya kalian suka buku apa gitu ya kayak tadi ada yang singgung soal Dan Brown gitu ya mungkin dibaca buku Dan Brown dan mungkin kalian memperkaya bacaan-bacaan sejenis lalu kemudian cobalah untuk membuat ide dan bisa menyelesaikan karya tertentu kayak Deliang itu karena dia suka novel komedi pertama kali yang dia buat adalah karya komedi jadi menurut saya starting kalau ada satu cara paling fundamental menulis novel adalah starting dengan sesuatu yang kalian suka yang kalian tertarik apapun jendrenya gak usah mikirin kata orang dulu apapun jendrenya starting dengan tema yang kalian suka itu dulu ozie you're muted oh sorry okay thank you for the both speaker for the great answer and I think we are at the end of our webinar so before we end I would like to ask Pak Aryu and Tuan Ramli your closing statement for this webinar yeah thank you 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 first of all I think this is one of the zoom or webinar that I'm really impressed because the participant is really involved like I think two weeks ago I we made a webinar with the participant of 1700 and it's going like a chaos and then I do have another one which is about 350 people and it's another chaos as well but this time I do really impressed with the involvement of the participants and and I think another thing that impressed me is actually because it is between two countries and we are actually Nusantara as as Paramli say like Nusantara is I do realize about Nusantara a lot when I was in UK when I met a lot of Malaysian I don't know they always say about Nusantara and say that which true that in the past we are actually one Brunei Indonesia Singapore Indonesia Malaysia we are one and we are family and such kind of spirit are actually something that I think as Indonesia we don't really feel that one I think when I met Malaysian fellow then I understand how important such kind of similar culture that we do have and we can say and of course we can build ourselves together or build our nations together that's really great I mean first of all I'm really impressive with this webinar second of all I think as I talk about developing literacy educations at home I do hope that take look at your surroundings specifically in your family your nephew your brothers and sisters and then just care about how long they spend time in gadgets in smartphone and then if you can introduce book to your nephew your family your family member and then that would be great I mean that's the first things that we need to do and then the answer I would like to say is actually writing is a process like you listened to the story of Mr. Ramley I think that was beautiful story I think if I like I want to write such a sword story regarding the experience that I heard from Mr. Ramley in my Instagram post because like it's like a fragment of I read a lot of self-improvement books and I know that all the stories that Mr. Ramley told is actually what did I read in the books when you become a writer it's a long training you can hear from Mr. Ramley's story he trained as a wartawan as a reporter and then as script writer all is training in a very long time and then when he become a writer and as well as he's a very good reader then he can become a great writer so like writing is a long process for myself I love writing when I was since I was a kid I love reading poem when I was like six years old and then I read all the books in library when I was seven years old such of experiences are actually saved me as a writer so writing is a long process so if you want to be a writer just be patient sabar sabar Al-Quran berkali-kali dikatakan soal sabar di Al-Baqarah di akhir Ali Imran juga mengatakan soal sabar sabar berproses mudah-mudahan one day dengan doa kalau tadi Pak Ramli one day hopefully kita bisa menghasilkan karya dan kalau karya itu bagus karya-karya berikutnya akan diikuti oleh orang lain demikian I'm very happy to be here and it is an honor for me to speak with Mr. Ramli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Ryo ya ini merupakan pertama kali saya hadir sesi macam ini dan pada bulannya saya gak janggal sebab saya lebih banyak bersemuka tapi apabila saya mikirkan oh rupanya COVID ini datang bersama hikmah hikmahnya adalah mungkin kita dua negara dan kita bahasa kita pun tak banyak berbeza sebab saya sendiri pun melayan movie-movie Indonesia dan saya banyak belajar bahasa-bahasa Indonesia semua saya tahu keren bangga saya tahu itu sikit-sikit tapi bukan master tapi mudah-mudahan saja dengan adanya sesi seperti ini teman-teman saya dari Indonesia makin ramai dan Malaysia pun kita boleh berkoblirasi apa semua insya Allah membuka satu jalan yang lebih lebih kehadapan lebih luas apa semua dulu dulu saya selalu saya selalu saja ke Indonesia waktu saya jadi reporter saya selalu ke Indonesia sampai ke Lampung saya sudah sampai ke Gunung Krakatau kalau anda mau tahu dan sampai saya di Gunung Krakatau kamera saya rosak rosak saya pun jadi mistik ini ada jennya ada hentunya jadi jadi kita pun kalau kamu balik dan selepas kita balik itu dalam lingkungan dalam dua tahun anak Krakatau meletup tapi seram apabila menempuhi Laut Jawa tak silap saya saya ambil bot yang besar itu tak besarlah sederhana dari dari Anyer Anyernya kan seberangnya itu tengah-tengahnya itu Lampung jadi kami misi pertama gagal ke Krakatau sampai ke Krakatau tapi kameranya rosak jadi saya pun naik feri daripada Anyer daripada ujung sampai ke Lampung dari Lampung pun kita waktu itu ribut ribut melanda di Krakatau dan kita tak bisa sampai ke Krakatau tapi itulah kalau ikutkan saya saya sebenarnya saya Malaysia tapi sebenarnya dari segi etnik saya adalah orang Brunei Brunei Garussalam tapi itu sejarahnya panjang dulu maksudnya Borneo itu dikuasai oleh Raja Brunei Sultan Brunei dan juga Sulu jadi kita berada kita berada di mana jajaran selatan jadi oleh karena itu kita berada di tengah-tengah di antara Borneo Senanjung Malaysia dan juga Indonesia dan dulu zaman pembesaran saya film-film Indonesia begitu begitu keren begitu popular waktu itu dan film-film Indonesia tenggelam sekejap film-film Malaysia naik apa semua begitulah sejajar dalam sejarah perfilman jadi bagi saya sesi ini lebih membuka banyak peluang untuk kita saling bersahabat antara dua negara saya sebenarnya tak ada masalah bersihakat dalam dalam bahasa Indonesia apalagi bahasa Malaysia apalagi bahasa Brunei saya faham tapi tidak mahir faham tapi tak mahir boleh boleh cuma agak agak lambat untuk membalasnya jadi bagi saya ini suatu yang yang sebagai satu medium bersahabat antara kita dan mungkin antara dua generasi juga saya percaya ramai yang anak-anak muda di sini seperti mana saya dulu bagaimana mereka harus bermula menulis jadi kami sebagai orang-orang yang senior ini nanti kalau COVID-nya sudah berakhir kita boleh adakan satu pertemuan conference bersemuka jadi itu saya rasa lebih dekat sekali tapi sementara COVID-nya belum berakhir sementara COVID-nya belum berakhir medium yang terbaik adalah ini di sebalik musibah ada hikmahnya jadi terima kasih atas perhatian semuanya terima kasih dan mudah-mudahan Allah membalas jauh lebih baik daripada apa yang Anda berikan amin terima kasih terima kasih first book it helps me to reflect myself what I'm not doing good what I need to improve it's giving me a lot learn I learn I learn from not individual maybe in real so Kak Arvi you can give your okay thank you Fauzi first of all I would like to tell maybe the participants about my takeaways from Pak Aryo and Pak Ramli speech today for Pak Aryo presentation we can learn that to start building the literacy in home we can start as as soon as the baby is seven days old in fact their eyesight is actually getting clearer so it's very good to give exposure to the kids and then don't forget about the consistency in reading and writing and then for Pak Ramli speech I get we can give a twist to our story if we write one and then don't forget to pray when we have writer's block and also read a lot through broaden of our knowledge that's the takeaway and I would also like to show my gratitude thank you very much for Tuan Ramli thank you very much for Pak Aryo for the amazing speech and also the wisdom that we can get in this session I am very honored to be here talking with you thank you and yeah I think we can move this session to Avel we will have the documentation first before we move to the quiz okay Avel back to you okay thank you Pak Aryo and Tuan Ramli for the outstanding materials you have delivered us today and thank you R.P. Fauzi for leaving the session and our main agenda today and now we will take a photo session together we will take a picture together would you like for all participants would you like to please turn your camera on because we want to screenshot this event and we will post it later on our social media and we will share it through our groups okay I will give you five seconds maybe for turn your camera on okay one two three one two three two three you you you